Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bertemu lagi dengan Cigu Mary hari ini kita akan belajar muatan matematika materi pembulatan bilangan kita simak baik-baik ya materinya siap siap lanjut oke 3 jenis pembulatan yaitu yang pertama ada pembulatan puluhan terdekat kemudian pembulatan ratusan terdekat dan pembulatan ribuan terdekat kita bahas satu persatu tapi sebelum kita membahasnya satu persatu kita harus ingat dulu nih syaratnya ada 2 syarat yang pertama jika angka 0, 1, 2, 3, 4 atau kurang dari 5 maka akan dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 dan angka depannya tetap kemudian syarat yang kedua angka 5 ke atas berarti dari 5 ya 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas maka angka depannya ditambah 1 oke ini penting sekali untuk diperhatikan ya jika mencari pembulatan puluhan maka angka yang dilihat adalah satuan jika mencari pembulatan ratusan maka angka yang dilihat puluhan jika mencari pembulatan ribuan maka angka yang dilihat ratusan biar kita lebih paham kita coba di soalnya bulatkan bilangan 78 dan 52 ke puluhan terdekat maka yang harus kita lihat adalah angka satuannya 78 nilai tempat satuannya yang mana 8 bu ya benar sekali 8 itu di atas 5 atau di bawah 5 ya ya di atas 5 sehingga 8 dibulatkan ke atas atau angka depannya ditambahkan 1 sehingga 7 ditambah 1 sama dengan 8 maka 78 jika dibulatkan menjadi 80 kita cek ya hasilnya yuk nah ini dia jawabannya 78 dibulatkan menjadi 80 next kemudian bulatkan bilangan 175 dan 523 keratusan terdekat oke kita coba yang 523 untuk keratusan terdekat kita harus ingat harus melihat angka yang mana ya iya betul angka yang puluhan kita lihat angka puluhannya yaitu 2 betul 2 itu di atas 5 atau di bawah 5 ya di bawah 5 ya sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 0 maka 523 jika dibulatkan menjadi 500 kita cek jawabannya ya jeng 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 ya betul sekali 523 jika dibulatkan menjadi 500 next bulatkan bilangan 5.895 keribuan terdekat nah kalau ribuan terdekat maka kita harus melihat nilai ratusannya nah ratusannya yang mana ya iya betul yang 8 nilai tempat ratusannya yang 8 5.895 5 itu di atas 5 ya jadi kita bulatkan ke atas maka angka depannya ditambahkan 1 5 ditambah 1 sama dengan 6 maka 5.895 jika dibulatkan menjadi 6.000 ya betul sekali nah oke sudah paham ya kita latihan soal kerjakan soal ini dengan teliti sudah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian materi hari ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih Terima kasih.